Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian Ibu Bapak Saudari Saudara yang dikasih Tuhan Mari bersama-sama kita memulai segala aktivitas kita di hari ini Dengan menyatukan hati dalam doa dan juga dalam perenungan firman Tuhan Mari bersama-sama kita berdoa Bapak dalam surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan Oleh karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dengan limpahnya di dalam hidup kami Kami bersyukur hari-hari yang boleh kami lewati itu semua memdewasakan kami di dalam engkau Dan juga memberikan kami kekuatan untuk kami bisa terus melangkah Di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini Bapak dalam surga pada pagi hari ini Kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firmanmu Mari Tuhan Kuasai kami dengan roh kudusmu Kiranya hikmat, kebijaksanaan kau tambahkan bagi kami Sehingga firmanmu yang suci itu dapat masuk, bertumbuh, berbuah, dan hidup kami Dapat sesuai dengan kehendak Tuhan saja Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasih Tuhan Bacaan kita hari ini diambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-9 Yesaya 40 ayat yang 9 yang demikian Hai Sion, pembawa kabar baik Naiklah ke atas gunung yang tinggi Hai Yerusalem, pembawa kabar baik Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat Nyaringkanlah suaramu Jangan takut Katakanlah kepada kota-kota Yehuda Lihat, itu Allahmu Judul perenungan kita pada saat ini adalah Pandanglah Allah Ibu bapak, saudari-saudara Pergumulan hidup membuat kita berada di persimpangan jalan Kita bingung mau ke arah mana dan merasa Mau ke arah manapun Semuanya terasa seperti sia-sia Semua terasa gelap Bingung harus berbuat apa Di saat seperti ini Yang kita perlukan adalah Allah Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Ajakan kepada orang-orang Yehuda Untuk memandang Allah Ketika itu mereka dalam fase kehilangan arah Kehilangan harapan Kehilangan identitas Karena mereka kalah oleh Babel Dan diasingkan ke Babel Mereka merasa tercabut dari rumah tempat mereka dibesarkan Dari tanah yang dikatakan tanah perjanjian bagi mereka Mereka merasa berduka Karena baik Allah dihancurkan Mereka juga terpisah dari keluarga yang dikasihi Dan masih banyak hal lain yang mereka rasakan Di saat seperti itu datang kabar bagi mereka Lihat itu Allahmu Allah datang dengan kuasa untuk membebaskan Seperti gembala yang menggiring domba-domba dengan penuh kasih Ibu bapak saudari saudara yang dikasihi Tuhan Bila saat ini Panjenengan merasa sedang berbeban berat Bergumul dengan hebat Atau merasa ada di persimpangan jalan Firman Tuhan mengajak kita untuk memandang Allah Sebab dialah yang menjadi tujuan kita Sekaligus tempat bernaung dan bersandar Ia digambarkan sebagai gembala yang agung Gembala yang memelihara Yang menuntun para domba Yaitu kita semua Ketempat yang berair tenang Padang rumput yang hijau Yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan Di dalam dia ada pengharapan dan cinta Adanya pengharapan dan cinta Cukup bagi kita untuk mengisi dahaga kelelahan batin Yang akan memampukan kita Untuk melangkah sesuai rencananya Mari kita memandang Allah Sang gembala agung yang menggiring kita Menuju rancangan yang terbaik dalam hidup kita Sesuai dengan kehendak Allah Kiranya Allah yang penuh kasih karunia Senantiasa Menghadapkan wajahnya kepada kita semua Amin Mari kita bersama-sama berdoa Ya Tuhan Pergumulan yang berat Beban yang kami Tanggung Seringkali membuat kami lupa Bahwa kami memiliki Allah yang Sungguh luar biasa Kami terlalu terfokus pada Beban kami Kami terlalu terfokus pada Pergumulan kami Sehingga kami Tidak memandang engkau Dalam Atau di tengah-tengah Pergumulan kami Ampunilah kami ya Tuhan Karena kami terlalu mengandalkan diri kami sendiri Firmanmu pada saat ini Mengingatkan kami Dalam kondisi apapun Baik susah Ataupun senang Dan terkhusus ketika kami Sedang berbeban berat Seperti yang dinyatakan oleh saya Kami diajak untuk memandang engkau Di tengah-tengah persimpangan Dalam hidup kami Supaya kami bisa mendapatkan kekuatan Arah tujuan Tempat bersandar Mengisi Dahaga Kelelahan Batin kami Terima kasih ya Tuhan Untuk firman Yang sudah Kami dengarkan Pada pagi hari ini Kiranya Roh Tuhan Menuntun kami senantiasa Mengarahkan hati Pikiran kami Hidup kami Terarah hanya kepada Tuhan saja Sekala aktivitas kami Di hari ini ya Tuhan Kami serahkan ke dalam Tangan kasih Tuhan Kiranya Tuhan Menyertai kami Dalam melakukan berbagai aktivitas Dan kiranya aktivitas Aktivitas itu menjadi sarana Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kiranya Tuhan juga berkenan Memberikan kami Memberikan kami kekuatan Dan kesehatan Menjauhkan kami dari segala sakit Penyakit Dan Kiranya Kasih karunia Tuhan Senantiasa Menyertai kami Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dan menyerahkan hidup kami Sutuhnya dalam tangan kasih-Mu Dalam Kristus Kami berdoa Amin Mari kita mengarahkan hati kita Kepada Tuhan Dan menerima berkatnya Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih dari Allah Bapak Serta persekutuan Dengan roh kudus Kiranya Menyertai Bapak Ibu Saudara Sekalian Kini hingga selamanya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Sampai Sampai Terima kasih Terima kasih.